ini matemat ya mis? ha? matemat ya? iya iya kenapa? iya iya kenapa? mis aku mau 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 apa itu mau klarifikasi itu beneran bener-bener teman tau mis? itu kenipuan sedikit maksudnya klarifikasi itu gimana? gak paham saya gak maksudnya itu loh kan aku kan kapan itu kan denger banyak johat apa soal bahin buang itu loh kenapa? itu kan aku bulan lima kan buang hidup ya mis ya aku masih punya capnet juga masih punya nomor admin itu bahin buang juga masih punya itu itu kan aku yang ditelepon ya kalau video koan gitu loh mis ya bener-bener nampak gak impung sama anaknya yang kecil itu gitu loh itu bilangnya kayak gini ya nanti aku cunggah anak nomor 2 namanya siapa bagiannya 100 juta gitu toh ya berhubung ya aku jawab beneran ini capnya masih ada motivasi penuh ini aku pak kira yang bohong kan lah maka aku pakai nomornya atau pak kira yang beneran enak apanya kan apa itu bener-bener apa mbak imbong bener-bener kan gak mungkin tipuan kan aku kan tapi alhamdulillah suamakum menyelamatkan aku pada saat itu pada aku masih di indones kalau aku diomong ini mungkin kayak mbaknya yang sudah kena 33 juta itu mungkin oke lah kenapa saman kok percaya terus kenapa suamimu bisa menyelamatkanmu bagaimana ceritanya nah katanya gini kan udah diterima kan aku kan bilang gitu suami kan mencetetan sama siapa sama siapa ibu bener ya ini loh pelajar gue kayak gini aku bener wah jangan diterusin itu penipuan juga bisa anak saya juga gitu anak saya juga itu penipuan juga bisa loh jangan terlalu percaya loh nanti ujung-ujungnya suruh ngirimin nomor pening ini terus bener terus bener ya apa jawaban anda bener mbak ngalu bu bener ya anda berhak mendapatkan 100 juta gitu terus aku kirimkan ini 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 mbak pikir aku kok aku belum cerita sama suamiku betul belum itu mbak pikirkan aku ini suamiku kan cuman ada apa sedikit aja uangnya mbak pikir tau dibohongin kan nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin kemarlah banyak gitu toh mbak sebetulnya kenungku sendiri kan juga apa itu sudah habis ke belakir gitu kan gitu tapi saat itu terserah gini suamiku eh eh jangan 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 rekeningku rekeningku udah disi sama anak yang mengurus aku lagi dari taiwan gitu nggak 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 tak asilah nanti kalau di ketipu gitu toh alhamdulillahnya alhamdulillahnya aku ngayal ngayal alhamdulillahnya tuh suamiku nggak masih sama sepaling terus kalau ngasih ya alhamdulillah kalau ngasih ya kalau ngasih bener-bener aku baru sakit sekarang ini kemarin kemarin itu tulisan mbaknya yang di hongkong ini loh alhamdulillah bener-bener kalau aku di hongkong mungkin ya udah ketipu kayak mbaknya gitu kali aku gitu loh oke kenapa sampe percaya mbak kenapa kamu percaya bahwa itu adalah bener-bener baiklah ya memang kaknya bener-bener baiklah iya kan saya sudah bilang kan saya sudah bilang hp hp-nya bisa merekam hp juga saat video call jadi itu cara-cara menipu lalu orang kaya saya kan gak pernah kaya gitu kan jadinya kan masa pak di rumah iya pak pada saat itu pas saya ditinggalkan itu ya apa itu kok seraput juta kok ini pak bintangver apa orang terkenal pabrik figur terkenal gak mungkin lah masa bohongin orang kalau bohongin orang apa gak takut apa itu nama baiknya repotosinya jendek aku pikir kayak gitu loh mis terus aku gak nyadar kalau itu memang sedikit pembohongan atau penikuan gitu gak mikir sama segitu tapi pikir ya bener-bener bener lah orang itu bintang film artis gitu lah pikir ya beneran lah kan apalagi itu dulu kan baiklah kan ada apa itu youtube yang bos kiu bos kiu itu yang apa bagi-bagi jadi itu kan bagi-bagi itu gak pikir kan kayak gitu juga makanya aku percaya oke nah tapi alhamdulillah ini aku semua ceknya masih ada mis kalau mis gak percaya nanti tak bukan saya percaya mbak karena yang ditipu itu bukan cuman satu dua misyuni itu sudah upload berkali-kali tapi ya seperti yang saya katakan ini kan tidak semua orang nonton youtubenya misyuni nah sampe sejak kapan nonton youtubenya misyuni ini udah lama udah ngikutin udah lama udah lama soal apa apa si apa si siapa 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 tuh faruk faruk itu udah sebelum itu aku udah ngikutin misyuni udah lama cuman jarang jarang ngikut apa jarang apa jarang komen gitu loh ya udah komen sih oke berarti udah lama aku ngikutin misyuni padahal udah lama udah lama ngikutin saya saya tapi sebenarnya sudah lama juga nih kasus oknum mengatasnamakan mbak Imwong ini jadi sedih saya nih kenapa baru sadar makanya itu ya makanya itu gini mis aku nih ya percaya gak percaya sih ya mis ya tapi berhubung saya udah nanya-nanya tuh dihubungin sendiri jadinya aku baru percaya ini makanya Alhamdulillah aku udah masih bersyukur aku masih terselamat karena aku bilang kayak gitu mis andakan aku itu pas di telpon di Hong Kong mungkin aku ya kayak banyak itu ya Allah udah gitu loh mis oke jadi artinya adalah masih bisa diselamatkan sama keluarga jadi karena keluarga selalu mengingatkan bener gak oke iya mungkin kalau gak gak dihubung mungkin ya bener-bener kali mis soalnya aku kalau udah itu kayak 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 bukan kayak gak sadar diri gitu loh gak sadar diri orang oke oke ini sangat berbahaya sekali sebenernya ya kalau kayak gitu berarti berarti memang kan dukungan keluarga itu sangat penting sekali ya mbak ya iya Alhamdulillahnya gitu aku ya aku tuh kemarin berikan sama suamiku waktu Alhamdulillah mbak kata itu ee soal peniruan BN Wong itu bener-bener nyata bener orang kamu itu kapan sih mau percaya sama omongan suami dia bilang gitu hahaha malah tuh seneni kalau kamu membuktikan sendiri tuh modelnya tuh tidak percaya kalau kamu udah membuktikan sendiri udah ada orang ngomong sendiri kamu baru percaya memang ini kamu mengikuti misi ini itu tuh ee soal Mbak I Wong Mbak I Wong baru satu kali itu iya aku baru denger satu kali Mbak I Wong Mbak I Wong itu kok misi ini itu aku bilang gitu tuh oh berarti kamu tuh di Hong Kong ya tak bilang pinter ya nggak pinter tak bilang pinter ya nggak pinter tak bilang pinter ya nggak bodoh berarti berarti bilang gitu suamiku aku bilang gitu kalau gitu sama aku loh Miss oke berarti sama yang sendiri harus hati-hati ini nggak boleh nggak boleh seenaknya sendiri ee ya suami itu berarti ya lain kali kalau masih mau ngikutin kata suami ya jilat-jilat kayak gini ya 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 agahlah dipertarakan jikit lah kalau nggak dipertarakan silahkan teruskan anda lah gitu DI Gitu suamu bilang gitu Aku berwarna dirim Masa sama keluarga kalau ditumpah Aku bilang gitu Kalau belum memutihkan sendiri Gak bisa gitu Gak bisa dikendalikan Gak bisa percaya sama orang Meskipun itu sama suamu sendiri Meskipun itu sama anakmu sendiri Gitu loh Oke jadi ini jadi pengalaman bahwa Samen sendiri pernah merasakan Hampir ditipu oleh orang yang Mengaku sebagai Mbak Ibu Ya Alhamdulillah mudah-mudahan Jangan nis Mudah-mudahan satu kali ini ada nis Mudah-mudahan aku Malam juga Juga bergabung Mudah-mudahan aku menjauhkan dari segala Itu semua ya Allah Amin Doa yang baik akan kembali sama yang punya Oke jadi salam buat suamimu Dan salam buat keluarga yang ada di Indonesia Ya makasih Terima kasih masukannya Gis Assalamualaikum Oke ini sebagai Bukan klarifikasi Ini membenarkan dengan adanya Orang yang mengaku-ngaku sebagai Bayi muang penipuan ini sudah lama Bahkan video saya itu sudah Re-upload Re-upload dan re-upload Itu sudah video lama Saya upload lagi Video lama saya upload lagi ya Sekali lagi Banyak orang yang masih belum pernah tahu Kejadian seperti ini Dan mereka masih tetap menganggap Bahwa itu adalah benar Jadi gak apa-apa Kita tetap konsisten untuk Untuk Apa ya Belajar lebih baik lagi Belajar lebih baik lagi Agar Kita bisa Menjadi orang yang Mawas diri Jadi teman-teman Saya sudah ingatkan berkali-kali Banyak sekali kasus-kasus di luar sana Mengatasnamakan siapapun Dari bank manapun Bahkan dari BP2MI BPJS itu ada orang yang mengaku-ngaku Seperti itu Saya gak tahu otak mereka sudah jalannya kemana Jadi penipu itu melakukan segala cara Untuk mendapatkan uang kalian Jadi ingat Kalau zaman dahulu Kala perampok datang ke rumah kalian Dengan membawa pisau Dan mengatakan uang atau harta Dan kita mengatakan bahwa Uang atau nyawa Sorry Uang atau harta Uang atau nyawa Jadi kita bilang Milih nyawa dan membiarkan harta kita Tapi hari-hari ini tidak Sendikat sekarang itu Lebih mengawasi media sosial kita Di media sosial kita Lebih banyak pamernya Lebih beli ini Beli itu Maka kalian akan dikuntiti Dikuntiti Bahkan kalau kalian cerita tentang Problematika rumah tangga Bahkan Perceraikan dengan suami Pertengkaran dengan suami Ketidak nyamanan Itu si sendikat juga akan mengikuti kalian Dan Kenapa si sendikat Selalu menghujat saya Menjadi hater saya Membenci saya Mengeluarkan kata-kata yang tidak enak Bahkan menggiring opini Bahwa saya itu orang jahat Saya itu broker Saya itu calo Saya itu sponsor Saya itu penjual aib Itu karena mereka Sudah mulai Terintimidasi dengan media-media sosial saya Sekarang Kayak ini nih Mbaknya ini sudah gak percaya lagi Tentang adanya Pak Imbung Jadi disitu kita bisa lihat Bahwa dia sudah semakin pintar Dan otomatis secara langsung Dan tidak langsung Dia akan memberitahu teman-temannya Dari konten inilah Saya bisa menyelamatkan Satu dua orang Dan disitulah Kelemahannya Sendikat Karena merasa kelemahannya Diketahui oleh saya Dan saya sebarkan Maka mereka akan Terus mencari Orang-orang tertentu Untuk membenci saya Menghujat saya Itu akan terus mbak Dan media-media sosial Saya akan diblokir Media sosial Akan saya direpot Dilaporkan Bahkan Sampai fitnah Kemana-mana Karena itu memang Ladang pangan mereka Sudah mulai tergerus oleh saya Tergerus oleh saya Bukan karena saya Memperkaya diri saya Tergerus karena Saya membuat konten Yang menentang Apa yang mereka lakukan Jadi apakah ada yang Salah dengan sumah ini Tidak ada yang Salah dengan sumah ini Itu adalah hak kalian Untuk memilih Mendengarkan saya Atau memilih Mendengarkan apa kata sendikat Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Malu hidup baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih